Setelah terungkap sebagai pelaku dari kasus pembuangan bayi di Kali Ciliwung pada Rabu 1 Juni 2022 lalu, mahasiswi warga rusun jati negara ini dinikahkan dengan kekasihnya di Polres Metro Jakarta Timur pada Kamis 7 Juli 2022 siang. Prosesi ijab Kabul yang mengharukan ini sampai mendatangkan sejumlah saksi penting, di antaranya Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Budi Sartono hingga Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Meski sudah dinikahkan, nasib keluarga mahasiswi pembuang bayi ini tetap harus terusir dari rusun jati negara sesuai aturan yang telah ada. Namun, Wagup Ariza tetap mengatakan akan mencari solusi terkait permasalahan ini. MS, mahasiswi pembuang bayi di Kali Ciliwung panik bukan kepalang saat dirinya mules tengah malam. Merasa mules pada perutnya, MS pergi ke toilet berniat untuk buang air. Namun, saat di toilet, ia malah melahirkan seorang bayi perempuan. Anehnya, kepada penyelidik unit PPS, MS malah mengaku kaget saat melahirkan karena sebelumnya tidak merasa hamil. Setelah melahirkan bayinya, MS langsung membungkus bayinya menggunakan gaster dan plastik. Lalu, ia segera memasang ojek untuk menuju ke rumah sakit. Namun, entah mendapat ide dari mana, dalam perjalanan menuju RSCM, MS melewati Jalan Inspeksi Kali Ciliwung, kawasan Kampung Pulau. MS pun meminta ojek yang ditumpanginya berhenti. Tak disangka, MS rupanya membuang kantong plastik yang berisi bayinya tersebut ke Kali Ciliwung. Beruntungnya, bayi yang baru lahir itu berhasil ditemukan dan diselamatkan oleh warga. Saat ditemukan, bayi itu masih lengkap dengan ari-arinya dalam kondisi kedinginan dan luka di dahinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.